Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas Masih mengenai pernyataan Yang kemarin disampaikan oleh Arteria Dahlan Bahwa penegak hukum, yaitu polisi Hakim dan Jaksa ini Tidak layak untuk di OTT Operasi tangkap tangan Dengan alasan bahwa mereka adalah Simbol negara Nah, pernyataan dari Arteria Dahlan ini Ternyata juga direspon oleh Bia BDIB Hasto Kristianto sebagai pengurus DPP BDIB ini merespon Pernyataan yang disampaikan oleh Arteria Dahlan, karena Arteria itu Adalah kader dari BDIB Namun teman-teman Ada pendapat yang berbeda dari Hasto Kristianto Selaku Pengurus DPP Partai BDIB Yang menyatakan bahwa Apa yang disampaikan oleh Arteria itu Adalah keselio lidah Padahal kita tahu bersama teman-teman Yang diungkapkan oleh Arteria Dahlan itu Dalam sebuah webinar Yang diikuti oleh banyak orang Dan Arteria itu memberikan alasan Kenapa pejabat negara Yang disebut adalah Polri Kemudian kejaksaan Hakim ini Tidak boleh di OTT Karena mereka simbol Negara Maka Tidak sembarangan Untuk dilakukan OTT Nah Ini kan ada alasan Yang disampaikan oleh Arteria Masa ini Keselio lidah Yang disampaikan oleh Hasto Kristianto Jadi pembelaan yang disampaikan oleh Hasto ini Semakin blunder Jadi semakin banyak alasan Untuk menutupi apa yang disampaikan oleh Arteria Ini menjadi semakin Sulit dipahami masyarakat Terkait Wacana Bahwa Penegak hukum Seperti polisi Jaksa dan Hakim Tidak boleh di OTT Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya Terkait Pembelaan Hasto Kepada Arteria Dahlan Karena ini sama-sama Dari PDIP Kita ambil berita dari kumparan Hasto mengatakan Arteria Dahlan Keselio lidah Soal Penegak hukum Tak boleh di OTT Pernyataan Anggota Komisi 3 DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan Yang menyebut Aparat penegak hukum Tak layak Dijerat operasi tangkap tangan OTT Karena merupakan Simbol negara Menuai Kontroversi Sejen PDIP Hasto Kristianto Menjelaskan Pernyataan tersebut Dia mengatakan Arteria Keselio lidah Apa yang disampaikan Bung Arteria Dahlan Mungkin keselio lidah Karena Terlalu bersemangat Dan baru pulang Dari Daerah pemilihan Sehingga mungkin Kecapean Kata Hasto Kepada wartawan Sabtu 20 November 2021 Ini adalah Alasan yang disampaikan Oleh Hasto Jadi baru Keliling ke daerah Kemudian pulang Mengadakan webinar Tetapi Apa yang disampaikan Oleh Arteria ini Kata Hasto adalah Keselio lidah Padahal Sekali lagi Arteria itu punya dasar Punya alasan Mengapa dia mengatakan Seperti itu Karena Penegak hukum itu Ada simbol negara Maka Tidak selayaknya Untuk dilakukan OTT Hasto menegaskan PDIP merupakan Partai yang taat Kepada hukum Karena itu Ia menyebut Siapun yang melanggar Hukum Harus ditindak Tanpa Pengecualian Jabatan Tertentu PDI Perjuangan Sangat jelas Taat pada hukum Bahwa Berdasarkan Konstitusi Mengamanatkan Setiap warga negara Memiliki Kedudukan yang sama Dalam hukum Dan pemerintahan Serta Wajib Menyunjung hukum Dan pemerintahan Tersebut Tanpa Kecuali Kata dia Karena itulah Siapun yang Melanggar hukum Terlebih hukum Pidana Termasuk Korupsi Penegakan hukum Yang berkeadilan Dan menyunjung tinggi Asas Peraduga Tak bersalah Tidak boleh Ada pengecualian Hanya Karena jabatan Jelas Hasto Ia pun Perpandangan Para aparat Penegak hukum Seharusnya Tak perlu Takut Dengan OTT Jika Melaksanakan hukum Dengan adil Dan menerapkan Mekanisme Yang benar Selama aparat Penegak hukum Menegakkan hukum Secara berkeadilan Dan dengan Mekanisme yang benar Sebenarnya Kan tak perlu Takut di OTT OTT kan terjadi Kalau seseorang Melakukan pelanggaran Kata dia Aparat hukum Kan pasti tahu Hukum Jadi Selama hukum Dilaksanakan dengan Berkeadilan Dan dijalankan Sesuai keadilan Tak perlu takut Kena OTT Tutup Hasto Kristianto Sebelumnya Arteria mengaku Tak mendukung Adanya OTT Terhadap Penegak hukum Baik kepada Jaksa Hakim Maupun Polisi Karena Bagian dari Simbol Negara Jadi ini Arteria punya Alasan Kenapa dia Tidak mendukung Operasi Tangkap Tangan Karena Aparat Penegak hukum Adalah Simbol Negara Masa alasan Yang seperti Disampaikan oleh Arteria Dalan Dengan Sengaja Dan panjang Lebar Itu dikatakan Keseleolida Oleh Hasto Kristianto Jadi Kalau dikait-kaitkan Ini tidak Nyambung Antara alasan Yang disampaikan Oleh Hasto Dengan pernyataan Yang disampaikan Oleh Arteria Dalan Itu Saya lagi Menurut pendapat Saya Jadi tidak Nyambung Saya Pribadi Saya Sangat Meyakini Yang namanya Polisi Hakim Jaksa Itu tidak Boleh Di OTT Kata Arteria Dalam webinar Hukuman mati Bagi koruptor Terimplementasikah Yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Unsud Dengan Kejaksanaan Agung Kamis 18 November 2021 Bukan karena Kita pro koruptor Karena mereka Adalah simbol-simbol Negara Di bidang Penegakan Hukum Bisa dibedakan Tafsirnya Jangan Ditafsirkan Beda Kita mendukung Atau Apa ya Saya sampaikan Banyak sekali Instrumen Penegakan Hukum Disamping OTT Imbuh dia Jadi Maksud Arteria itu Tidak mendukung OTT Karena ada Instrumen lain Dalam Penegakan Hukum Selain dari OTT Itu yang saya tangkap Dari pernyataan Yang disampaikan oleh Arteria Daran Tetapi Pernyataan Arteria ini Justru Akan bertentangan Dengan UHAP Dalam KUHP Juga dalam Undang-Undang KPK Yang disana Diatur tentang Operasi Tangkap Tangan Jadi Saya melihat Apa yang disampaikan Oleh Gastro Cristianto Terkait Untuk membela Dari Arteria Dalan Ini tidak Nyambung Kalau dikatakan Apa yang disampaikan Arteria itu Keselio lidah Bagaimana Kita bisa Melihat itu Keselio lidah Padahal Arteria Memaparkan Alasan Terkait Mengapa Dia tidak Sepakat Atau Tidak setuju Kalau Pejabat negara Seperti polisi Hakim Jangan Jaksa Itu Di OTT Jadi Saya pikir Ini tidak Ada Korelasinya Antara Pernyataan Yang disampaikan Oleh Arteria Dengan Pembelaan Yang disampaikan Oleh Gastro Cristianto Sekali lagi Menurut pendapat saya Bukan Keselio lidah Tapi memang Disengaja Karena Arteria Punya Dasar Punya Alasan Yang Diyakini Itu Benar Bahwa Mereka Penegak Hukum Tidak Boleh Di OTT Karena Mereka Simbol Negara Itu Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh